Warsau Kalehewukalih Tososkawan inggih menikau warsau pemilu pertami kagem generasi Z ngagem hak pilih piambaipun sedoyo. Generasi Z dados pemegang peran krusial lepeting pemilu kalehewukalih Tososkawan, ingkang mangkenipun suantan piambaipun sedoyo, kagungan gino kagem kemajangan masa depan Indonesia. Saking ngelihato sekawan yuto daftar pemilih tetap ingkang dipunterbitakan Dene Komisi Pemilihan Umum, jumlah suantan generasi Z dukis kawan doso wolong yuto suantan. Sosialisasi saking pemaku kawi gatosan kados KPU lan bawaslu, ugi wiwit digencarakan kagem generasi Z supados boton lepet lepet ngagem hak pilih piambaipun sedoyo. Kito Semarang gadai potensi kerawanan konflik paling inggil sejauh tengah lan mangeni urutan Kpeng Kalehwala se-Indonesia. Pramilo, pemerintah Kito Semarang ngajak generasi Z kagem ngerencangi mujutakan pemilu, ingkang damai, kalian sami-sami lintunan ide lan gagasan ingkang kagungan sifat yoso. Upoyo kagam meminimalisir potensi ingkang kepareng dadosakan konflik, ugi dipunggaraakan gino ngendani perpecahan. Jadi pandangan saya terhadap pemilu 2024 ini adalah karena saya kan sudah berusia 17 tahun nih kak, dan sudah boleh untuk memilih. Dan di pemilu kali ini saya berusaha untuk memilih pemimpin yang tepat gitu, terutama karena saya kan termasuk generasi masa muda dan mungkin banyak banget anak-anak muda sekarang yang sudah bisa milih. Nah karena sudah bisa milih, jadi anak-anak muda itu harus memilih pemimpin yang tepat, karena pemimpin yang tepat itu bisa jadi alasan buat Indonesia maju setelah dipilih sampai seterusnya.